Intro Ketemu lagi dengan gue Sultan Dan kali ini gue akan nge-review mobil CIVIC VTI Nah CIVIC sendiri sudah muncul di Indonesia sudah lama Nah kita kan punya tuh CIVIC Turbo Itu tahun 2017 Nah yang ini tahun 2000an nih Sampai sekarang harganya menurut gue masih di atas rata-rata Karena mobilnya banyak penggemarnya Sampai ada yang ngejual tuh yang OM look bener-bener standaran Yang kilometernya rendah Harganya 200 juta lebih Ada yang main beget, ada yang main racing Nah ini adalah yang racingnya bener-bener proper Kita panggil aja ownernya Halo Bang, sehat Bang namanya siapa? Nama saya Agam Bang Agam nih Bang Agam ini salah satu member dari No Limits ya Bang ya Kebetulan saya sebagai ketua di No Limits Nah itu, bukan anggota lagi, udah ketuanya Kita kontenin nih Bang, mobil lu sendiri nih tahun berapa nih CIVIC-nya? Mobil ini tahun 2001 CIVIC IS manual CIVIC IS manual Kalau orang banyak ada CIVIC IS, ada CIVIC VTI Ada juga, banyak versinya Banyak versinya nih, yang ini berarti CIVIC IS ya Jadi sebenarnya IS itu kode sasis Dari yang 2001 sampai 2005 ini kodenya sama IS dia IS kodenya ya Nah ini mobil, warna aslinya apa? Apa warna grey nih? Basicnya warna silver metallic Silver metallic Kita repaint Nardo Grey Wah warna-warna ini cakep, ini warna kekinian banget nih Kalau gue bilang ini warna Ala-ala Thailand Ala-ala Thailand Nah eksteriornya sendiri, yang abang lakukan nih apa aja nih modifikasinya? Kalau untuk eksterior, dari bagian depan ya Custom, bumper depan Grille-nya custom Grill custom juga Bumper depan nih, custom kemana nih alirannya nih? Ini lebih ke street tracing sih aliran Street tracing ya Ya karena emang basic awalnya itu ya street tracing gitu Oh seperti ini nih Nah fog lampnya sendiri dia pakai lampu Laser Lampu tembak Laser nih Abis itu grillnya custom Grillnya custom Nah kita ke bagian samping Ini kaki-kakinya Udah ganti velak auto market Dan bannya ini pakai dari Acelera 651 dengan ukuran 19550 Ring 16 Ring 16 Bannya udah racing, semi-slick Ya pastinya mobil ini buat nge-street ya Buat ngerak Ini guys Selanjutnya bang, kalau buat add-on sendiri ini Custom? Custom juga Custom juga Sampai ke belakang custom Wow Nah, kita lihat serior ada sunroof yang gede Ini punya AirB? Ini AirB1 Size-nya L L? Ya Ini kalau gue masuk lah masih bisa nih Cukup, cukup Masih bisa ping nggak bisa muter Badan gue gede Nih, AirB1 Selanjutnya kalau kita lihat dari segi luar nih emang clean abis Karena kaca filmnya dibeningin ya? Ya bener, kaca filmnya kita udah nggak pakai ini Bening lah nih Ini ada nomor dragnya Nomor 1, 12, 23 Ya bener, nomor 1 Main bracket berapa? 11 detik sama 2000 stock engine modified 2000 stock? Ya Berarti kalau main 2000 stock ini kelas bebas yang penting 2000 stock ya Ya Dapat waktu berapa? Kemarin yang 11 detik saya podium 1 Podium 1? Ya Pro modified itu podium 2 Podium 2 Wah Kenceng ini mobil Kalau main 11 detik berarti levelnya mobil-mobil brio Jez Ya bener Mobil city car Mobil city car Sedangkan mobil ini sedan ya Ya bener, lebih panjang Kenceng Nah pasti mesinnya Ini pasti ada perubahan Dan kayaknya gue bakal lihat mesinnya nih Boleh Boleh Nah kita lihat langsung Sip Wah Kalau dari sektor mesin sebenarnya gak terlalu yang extreme ya Cuman Porting police terus Line nya standaran Header nya pun masih standaran nih Ini header standaran? Standaran Tapi sudah full system dari tengah ke belakang Reson? Reson Eh gak pakai reson Gak pakai reson, street aja? Iya street Terus open filter Oil cat tank, street bar Tapi kenceng loh Iya lumayan Ini ada ultra racing dari K&N nih Iya Abis itu ada oil casting nya Ini cakep sih Oil casting nya nih Dan warna ini nya cakep nih Dikasih Beruntusan-beruntusan Iya bener Nah ini ada buat Apa nih bang? Itu untuk sektor audio sebenarnya Cuman ada tampilan full meter juga Full meter juga Warna dari mesinnya Ini warna merah candy cakep Gue suka warna merah candy ini guys Sebenarnya ini ngikutin dari sektor interior sih Karena ada di Perpaduan candy-candy nya Iya bener Di aplikasikan di bagian mesin juga ya Iya bener Ada sinkron lah sedikit Cakep Nah karena abang bilang di sektor interiornya Memperpaduan di mesin juga Kayaknya gue bakal Lihat dalamnya juga guys Boleh 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 Mari kita lihat Kita udah di dalam interior mobil ini nih Gue yang gue lihat Ini roll bar nya Ini berapa inch nih om? Ini 1,8 Kalau gak salah lupa-lupa ingat Soalnya udah agak lama sih Udah agak lama nih Dan ini om custom sendiri Di apa bengkel? Custom sendiri di bengkel sendiri Wih pantesan mobilnya Proper banget ya kan? Nah ini Ini berapa titik nih om? Untuk roll bar nya? Ini 6 titik 6 titik? Iya Dia bolt on berarti bisa dilepas ya? Bener Nah gue tau bisa dilepas Karena ada baut-baut di sini Kapan lo ingin pasang? Pasang Bener Kapan butuh dibuka? Dibuka Ini Cakep ya Dan ada instrumen Untuk klaster nya Ini ada untuk temperatur Tambahan water tank Water tank Colometer Colometer Ini vakum Sama RPM Sama RPM nya guys Karena perlu lah Kalau lo mau ngedrag RPM itu perlu nih Tidak tau indikator nya Nah kapan ngopel gigi Itu perlu Nah sampai ke bagian handle nya juga Honda banget Kecil Warnanya juga merah candy Tuh Nah untuk jok nya sendiri Ini pakai bridge yang? Iya ini Kuga Kuga Seri Kuga Seri Kuga Ini enak sih nyaman ya Nyaman Untuk safety belt nya bang berapa titik ini? Safety belt dari Takata ini Empat titik ya? Empat titik Empat titik nih guys Ini warna hijau Tuh Empat titik Emang dilepas loh Safety belt lamanya emang dilepas Emang wajib berguna Kalau yang di racing ini guys Abis itu udah ada audio juga penambahannya bang ya? Iya pakai pioner Nah ini salah satu line up pioner yang menurut gue jadul tapi masih kekinian Iya Head unit nya Dulu head unit yang seri ini lumayan nge-hits dulu Ini seri 5 waktu itu Seri 5? Sekarang juga harganya lumayan ini Iya lumayan Second aja mayat Iya Nah untuk speaker sendiri bang Ini pakai apa? Speaker ini Pakai split two way dari GBL Jadi GBL Sebenarnya campur sih Depan nih GBL Belakang tuh full Venom Full Venom? Iya Belakang ada? Boleh kita lihat? Boleh 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 kita lihat Ini kita rasa rasa emang gue kembali pada tahun 2000an awal ya nih Ini full Venom dari Diablo Ini apa nih bang? Diablo ini passive two way nya Passive two way nya nih guys Ada layar juga disini Ini Processor Processor Dari Pandora Venom juga sama Monoblock Monoblock 4 channel 4 channel Wah ini pasti suaranya ajib nih Karena Buangan angin ya Ini Besar loh Iya Dia bang pernah ikutin kontes gak? Untuk audio sendiri Dulu audio ini kita gak Contesin suara Cuma dapet jadi Base design Di base design? Setahun yang lalu Setahun yang lalu Wajar sih Karena dari desainnya sendiri ini rapi ya Rapi dari sini sini nih Rapi guys Wajar Wah untuk kenal pot sendiri ya bang pakai HKS ya Ini ya dari Taiwan Dari Taiwan nih Emang lagi musim miring-miring lapotnya? Iya Ya kekinian 2023 Bulan sekarang tuh lagi musim miring-miring Ayo Dan untuk pamper sendiri nih Bolong-bolong Ala-ala street racing Ala-ala street racing Cakep Oke bang Terima kasih banyak Udah mau sententanya Sekian lagi Terima kasih udah review mobilnya Oke Siap Nah guys Segitu dulu video gue kali ini Jangan lupa di like, subscribe, dan komen Gue Sustat pamit untur diri Abang mau untur diri Ingat pelok Ingat eser